Berita Persija Pelatih Persija Jakarta Thomas Doll mengaku sudah punya cara untuk membongkar pertahanan rapat PSM Makassar pada laga lanjutan Liga 1 Indonesia 2022. Pertahanan mereka PSM bagus, tetapi kami memiliki rencana untuk besok, ujar Doll. Juru taktik asal Jerman tersebut enggan menjabarkan secara detail strateginya. Akan tetapi, dia memastikan seluruh pemainnya bugar untuk bertanding. Dua pemain asing yang absen pada beberapa laga sebelumnya, yaitu gelandang Hano Behrens dan penyerang Abdullah Yusuf Helal juga disebutkan Doll siap bertanding. Tapi, keputusan menurunkan mereka baru dipastikan setelah latihan resmi pada selasa malam. Doll pun meminta anak-anak asuhnya untuk tampil tajam saat bersuap PSM. Sebab, dia tidak ingin mengulangi kesalahan kalah 0-1 dari tuan rumah Persis Solo pada tanggal 19 Januari lalu. Pada game sebelumnya, kami membuat 24 tembakan tetapi kalah 0-1. Kami harus bisa lebih baik dari itu. Pemain mesti konsentrasi dan mampu mengambil keputusan dengan baik, tidak melakukan kesalahan individu. Harus ada keseimbangan antara serangan dan pertahanan, papardol. Tim ini harus memberikan yang terbaik, karena di laga besok kami akan bermain di depan fans. Kami pun membutuhkan dukungan dari Jakmania, ucap Thomas. Pelatih PSM Makassar, Bernardo Tavares, mencari informasi terkait berapa harga skuad Persija Jakarta. Setelah mendapat informasi itu, dia mengatakan bahwa harga skuad Persija Jakarta lebih mahal ketimbang PSM Makassar. Empat pemain asing Persija Jakarta sempat berkarir di Eropa yakni Michael Kermencik, Hano Behrens, Abdullah Yusuf Helal, dan Ondrej Kudela. Menurut Transfermarkt, harga nilai seluruh pemain Persija Jakarta sebesar 104 miliar rupiah. Belum lagi ditambah kehadiran pelatih Thomas Doll yang sempat membesut klub Jerman, Borussia Dortmund. Sementara PSM Makassar hanya 57 miliar rupiah. Kalau kami analisa, harga skuad Persija Jakarta double dari harga skuad kami. Persija di uni pemain bagus berlabel tim nasional baik dari Ceko, Bahrain, dan Indonesia. Mereka juga punya pelatih yang sempat berkarir di Dortmund, ucap Bernardo. Dengan banyaknya pemain berkualitas, Bernardo menilai Persija Jakarta akan merasakan tekanan pada laga besok. Terima kasih telah menonton!